Intro Assalamualaikum Tetap buka, ketemu lagi Barang saya, Timi Wijaya Kali ini saya bersama Ustadz Erik Yusuf Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Ngurusin apa Ustadz? Ngurusin apa aja? Ngurusin Seni Budaya Saya itu Sebetulnya dari Sekretaris Di Lembaga Seni Budaya Dan Peradaban Islam Kemudian Ngurusin Urusan-urusan seni Urusan-urusan Kan orang-orang itu Masyarakat kita umumnya Keseni itu masih bingung Mana yang boleh Mana yang enggak Banyakan sih ya semua Haram Akhirnya kan gitu Eh serius Ustadz Ini bisa diminum Ustadz? Bukan properti ya Banyakan kan orang Takutnya Haram semua Jadi dijauhi Padahal Seni ini kan Melambutkan hati Jadi kita Meluruskan Mana yang sebetulnya Seni-seni Islami Yang kemudian Baik Manfaatnya bagus Ya Mana yang tidak Kemudian Permasalahan budaya sama Oh sorry Ustadz Maksudnya itu adalah Seni Budaya yang Lahir di Indonesia Yang Cocok dengan Islam Atau Budaya dari Arab Kemudian disadul disini Semua Semua saja Semua yang namanya Seni dan budaya Kemudian kita telah Mana yang Tidak melanggar Syarihnya Yang kemudian Secara etikanya Juga masuk ke dalam Masyarakat Indonesia Khususnya Ya Itu kita kemudian Kaji dan mana Yang diperbolehkan Salah satu contoh Seni Indonesia Misalnya ya Kalau kita lihat Salawatan Coba lihat dari Arab Salawatan seperti apa Oh ya Di Indonesia Salawatan Beribu-ribu Salawatan Dengan berbagai macam Gaya Kan gitu Sementara Kalau dari sana Salawat Salawat Badr Seperti apa Kalau disini Salawatan Berkembang Jadi ada yang Diiringi Dengan Pake Adra Hadrom Marawis Dan lain-lain Pake angklung Ada yang pake angklung Dulu di Jawa Tengah itu Setiap Ramadan Selalu ada yang namanya Festival Tong Tong Club Itu dia kan Itu salah satunya ya Salah satu Nah itu kalau yang disetujui Kalau yang kemudian Gak cocok sama Kaidah Islam Yang gak cocok sama Kaidah Islam itu Dimana Ada Unsur-unsur Yang kemudian Menjadi alasan Ini Dilarang Misalnya unsur Adanya Sahwat Yang jelas Pornografi Misalnya Adanya Sesuatu Yang kemudian Muncul Kesirikan Kan ini Hal-hal yang kemudian Gini Kalau dalilnya Gini Dalilnya itu Jadi segala sesuatu Itu sebetulnya Mubah Boleh Boleh Segala sesuatu Ada dalil Atau alasan Yang mengharamkannya Nah ini yang jadi Kalaupun Solawat Solawat Yang tadinya Bagus Tetapi Ketika dibawakan Oleh Orang yang Kemudian Dia tidak Memakai Aurat Menutup Aurat Berpakaian Yang baik Akhirnya Jadi dilarang Oke Walaupun Ini kontennya Sebetulnya Solawat Atau sebaliknya Tapi untuk Budaya Indonesia Sendiri Yang kemudian Dilarang Ada gak sih Ustaz Oh ada juga Ada juga Hal-hal yang kemudian Apa namanya Dilaksanakan Tidak dengan Tadi tata cara Yang benar Misalnya Maulid Dilaksanakan Dengan cara Kemudian Hura-hura Yang jauh Dari Esensi Mengingat Rasulullah S.A.W. Misalnya Misalnya Ada mabuk-mabuknya Ini ya Mabuk Tidak di bulan Ramadan Tidak bersenang Dengan Solawat Aja Sudara Apalagi Di kandeng itu Itu kan jadi masalah Iya Kan orang itu Seringkali Seringkali ada Ya Musik-musik Yang kemudian Membawa orang Supaya Enaknya Musiknya Sambil mabuk Nah Ini kan jadi masalah Kalau ngeliat Ini Budaya Budaya Dari luar negeri Itu kan Banyak sekali Masuk di Indonesia Kita cenderung Untuk Tidak Malu Atau mungkin Cenderung Lebih Gak keren Budaya kita Ini kan masalahnya Mudah saja Kalau saya lihat Ini kan masalah Promosi publikasi Informasi Ketika informasi Dikuasai oleh mereka Oleh orang-orang luar Kita ini Ngikut-ngikut Dijujurin informasi Seperti gini ya Mohon maaf nih ya Buat akhwat nih Diinformasikan Dijujuri oleh informasi Bahwa Yang cantik itu Yang kulitnya putih Yang lambutnya lurus Di iklan-iklan Semua begitu Akhirnya Kita ter-brain wash Kenapa Karena kan Ada namanya The power of repetition Kekuatan pengulangan Yang diulang-ulang Selalu Akhirnya masuk Dalam pikiran kita Dan masuk Alam bawah sadar Ini bagus Ini bagus Bertahun-tahun Dibilang ini bagus Tapi sedangkan Indonesia sendiri Gak pernah mengiklankan Cewek Indonesia Yang eksotik itu Itu dia Artinya bukan Masalah iklannya Informasinya Oke Artinya masalah Informasinya Tidak berimbang Ketika informasinya Mereka menguasai media Dan media itu Masuknya seperti itu Akhirnya Orang-orang Itu Informasi yang masuk Berulang-ulang Yang itu Akhirnya semua Cenderung mengarah ke sana Kawan-kawan semua Ini pemirsa ini Tau yang namanya The Beatles lah Ini kan band legend banget Legend sekali Nah The Beatles itu Yang digawangi Sama anak-anak muda Di Liverpool dulu Ini itu sebetulnya Punya musik Tawaran musik Yang menarik Karena baru Ya The Beatles itu punya Konsep kemasan yang baru Dibawakan dengan Cara yang bagus Tapi Bagaimana cara mereka Ini kemudian Viral Kalau zaman bahasa sekarang Bisa heboh Itu gimana caranya Ketika mereka rekaman Kontennya kan udah bagus Produknya udah bagus Musiknya udah bagus nih Nah Sama manajernya Semua Kasetnya dibeli sendiri Oke Sampai akhirnya Masyarakat yang denger di radio Waktu itu kan Sudah mencari radio Wah bagus banget nih Pas mau beli ke toko kasetnya Habis Habis So out So out Di mana-mana So out Akhirnya terjadi kehebohan Bahwa The Beatles Itu akhirnya demandnya tinggi sekali Ya kan Semua pengen nih beli Tapi gak ada Akhirnya heboh banget Sampai akhirnya disetak ulang Dengan yang lebih banyak Dan kemudian berhasil Ya Artinya ada strategi Yang namanya promosi Atau publikasi Atau menginformasikan itu Ada siasanya Strateginya Dan kita punya Belum punya orang yang mempunyai strategi itu Bukan masalah orang Kita belum punya Satu Integrasi Dari Tentu Bukan hanya masyarakat Tentu ada pemerintah Yang melakukan ini Ingat ya Saya tadi bicara The Beatles Saya akan larikan ke arah sekarang Itu kan dulu Ya Sekarang yang namanya K-pop Ya Nah Itu menjamu di seluruh dunia Bukan Indonesia aja Amerika aja Abis gak sih? Ya kalau saya itu Gak nonton tapi informasinya Jadi saya itu hanya nonton Koreaan itu Ada Apa namanya itu ya BTS? Bukan Oh kalau musiknya Enggak Saya sama sekali Enggak 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 Drakornya 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 Itu saya nonton Satu Aduh Bukan banget tuh Itu tapi saya Yang panjang-panjang Drakornya itu Yang ada tentang Zombie-zombinya Begitulah Apa tuh judulnya Apa? Judulnya ada tau gak? Yang Korea Tapi ada zombie-zombinya Itu bukan banget lah Itu film Ustadz? Itu kan seris Oh serisnya Seris Itu seris Yang waktu pandemi Ya kita Karena banyak waktu Kan jadinya kita Oh iya Tapi saya ngelihat Bukan itunya Tapi semua Akhirnya Demam Korea Ya Dari Gangnam Style Sampai kemudian BTS Sekarang di Amerika BTS Juara macem-macem tuh Itu di Amerika loh Ya Kenapa begini? Coba kita lihat Mereka menguasai dunia Dengan namanya K-popnya itu Karena mereka Mempunyai strategi Blueprint yang kuat Yang didorong sama Negaranya Artinya peran pemerintah Sangat Sangat Mereka itu Disponsori negaranya Dibuat programnya Yang terintegrasi Semuanya Akhirnya mereka punya Yang namanya Strategi kebudayaan Dan negara kita Belum melakukan hal itu Sangat belum Strategi kebudayaan Inilah yang dilakukan oleh Korea Yang sampai akhirnya Ketika Icon-icon ini Dibiayai Dikasih fasilitas Didorong oleh pemerintahnya Dia bisa kemudian Mendunia Sebelumnya kalau kita lihat K-pop ini belajar dari mana Dari yang namanya Bollywood Bollywood ini Punya strategi yang hebat Yang bisa mendunia Dia Belajar dari mana Dari Hollywood Coba ya Kalau dipahami sejarahnya ya Bahwa Dulu Amerika itu Sedang dalam Masa krisis Sangat Krisis Kemudian Ketika krisis Amerika Kemudian Ada Sekelompok orang-orang Kreatif disana Yang kemudian Berhasil Bersepakat Untuk menurunkan Harga-harga film Jadi harga film bioskop itu Diturunkan harganya Itu karena Adanya Televisi Yustad Salah satu penyebab Tetapi terjadi krisis Sebetulnya Yang kemudian Diturunkan harga-harga bioskop Tetapi semua ini Kemudian ketika Menurunkan Membuat sebuah Strategi Yang kemudian Mereka berkolaborasi Yang kemudian Muncul lah Hollywood Ini kan Strateginya Dan Hollywood ini Ketika kemudian Punya Strategi yang Bagus Mereka kemudian Mengangkat Histori Orang-orang di Amerika Supaya mereka Itu bangkit Dari keterpurukan Heroik aja Heroik semuanya Jadi ada Rambu yang Kalah perang Dibikin menang Jadi namanya Vietnam dia kalah Hancur-hancur Abis-abisan itu Buat Masih Amerika Dunia-Dunia Islam Bahwa Turki itu Bangsa Yang namanya Bangsa Khalifah Jadi Kekhalifahan Turki Usmani Yang dulu Sedang dibangkitkan oleh Orang Turki Untuk mengembalikan Jati diri Bangsa Turki Yang sebetulnya terpuruk Setelah sekuler Begitu lama Azan Azan gak boleh Sekarang Erdogan Dengan kampenya Apa Itu Mengembalikan Jati diri bangsa Bangsa Turki Bahwa kalian itu Bangsa pemenang Bahwa kalian itu Bangsa pemimpin Bahwa kalian itu Ezahnya itu Apa Khalifah Jadi dengan ini Konsepnya Semuanya itu Terstruktur Tersistematika Dengan rapih Merchandisingnya Tempat-tempatnya Museum Alfati Semua Semuanya Itu Kemudian dipromosikan Dipublikasikan Bahkan Universitas-universitas Saya kan salah satu Penasehat Musyiat Musyiat itu Kadimnya Turki Di Indonesia Bahkan Sekolah-sekolahnya Diberikan yang namanya Subsidi-subsidi Beasiswa-beasiswa Agar supaya Orang-orang Masuk ke dalam Turki Dan mereka Akan kemudian Mendapatkan Satu gambaran Bahwa Turki itu Telah kembali Turki siap Memimpin Dunia Ini nih Coba lihat Indonesia sekarang Sudah mulai Demam Turki Mulai di televisi-televisi Dibawakanlah Film-film Turki Seri-seri Turki Iya kan Ertugul Segala macam kan Mulai Turki Nah Ini konsepnya Mangkanya saya Di seni budaya kemarin Sebetulnya karena terkendala pandemi Jadi kita Tidak Apa Diundur Dulu itu Saya Sedang mempersiapkan Kongres kebudayaan Oke Kongres kebudayaannya itu Konsepnya apa Konsepnya Indonesia ini harus pakai Konsep Reorientasi Back azimut Jadi kembali ke titik Dimana Kejayaan dakwah Islam Di Nusantara ini Supaya kita itu Kan kita nih Sekarang Terputus Dari sejarahnya Makanya kita ini Kata Andum nih Kita ini kayak gak tau Harus bagaimana Harus ke Arab-Arapan Harus ke Barat-Baratan Harus ke Korea-Koreaan Harus ke Turki-Turkian Harus ke India-Indiaan Bingung Jadi kita Seakan-akan tidak menghargai kita Jadi kita tuh harus menjadi Sambadi gitu Gak bisa jadi Be Yourself gitu Gak bisa jadi diri kita sendiri Karena buat kita Ketika kita terputus sejarahnya Kita nothing gitu Tapi kalau kita kembalikan sejarahnya Bahwa kita ini Nusantara ini Bangsa yang besar Bangsa dengan kebudayaan yang hebat Artinya sejarah kebudayaan kita lengkap Kemudian sejarah kita sangat lengkap Betul Apalagi? Ya tinggal sanatnya diingatkan kepada anak-anak Eh kamu itu siapa? Kalau kita Antum nih Antum ini ternyata Sanatnya Antum ini keturunan orang-orang yang hebat Ya Para wali Yang kemudian harus dijaga izahnya Antum kan malu ketika kemudian Tidak punya karya apa-apa Malah jadi orang yang berangsakan Kan malu Tidak bisa menjaga Apa namanya Keberkahan dari Para leluhun Antum akan kembali menemukan jati diri Bahwa saya nih Sebetulnya Ini Keturunan para wali nih Waduh saya nih harus membuat sesuatu yang bagus yang baik yang menjaga Yang sudah dilakukan Nah ini kan kita sedang Kita sudah melakukan ini sejak lama dengan mengangkat kembali kearifan seni-seni budaya lokal Sudah angkat nih Sudah angkat mana-mana yang kemudian Mempunyai nilai-nilai yang baik dan lain-lain gitu Nah ini yang kita sedang angkat Nah kemudian yang Kita ingin kolaborasi dengan semua Agar supaya kafah menyeluruh terintegrasi itu apa Tadi mengkempenkan bahwa Kita harus kembali menemukan jati diri kita Bangsa yang besar Bangsa yang santun Bangsa yang penuh dengan kegotong royongan Artinya saling Dan bangsa yang kemudian Sudah beradab Sudah maju peradabannya Dari sebelum barat itu masuk sebetulnya Nah makanya Kalau kita kembali menemukan ini Bukan artinya kita kembali ke masa lalu Bukan Masa lalu ini dipakai untuk sebuah riset Sebuah historical Agar supaya kita tahu Untuk ke depan Menjawab tantangan di masa depan Seperti apa Orang Indonesia itu gak main-main Yang salah satu animator marvel orang Indonesia Di sikolnya orang Indonesia Yang bikin upin-upin anaknya Ini kan Fauzi Ini kan sebetulnya Indonesia yang tinggal Tinggal satu Sinyal Ketika pemerintah bilang Ayo orang-orang Yang sempat booming juga kemarin Orang Indonesia di NFT Iya jadi makanya Siapa itu Itu kan Itu kan Marketing aja itu Iya 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 Supaya semua orang Itu kan dia tinggal Ya artinya itu contoh kecil yang bahwa Ada dukungan orang lain Ada dukungan sekelompok Atau Mungkin bahkan bisa jadi pemerintah Ya ginilah Pemerintah juga kan Belum terlalu Memperhatikan ini Jadi Kita ingin mendorong Supaya pemerintah juga memperhatikan ini Kita perlu sebetulnya Satu Satu Gebrakan khusus Mengumpulkan para ahli Para Yang sudah punya bukti Konkret Empiris gitu ya Konkret gitu ya Anak-anak muda yang hebat-hebat Ini kita kumpulin Disinilah Yang saya pikirkan Kita harus mereveal kembali Permasalahan semangat Sumpah Pemuda Nah kalau udah begitu Wah semuanya udah langsung keren Bustad lahir dari mana Bustad? Asli Bandung Asli Bandung ya? Asli Bandung Gak pengen jadi wali kota? Saya itu Ini baru disini ya saya bicara nih Untuk media nih Beginilah Ada beberapa dulu Di 5 tahun kemarin Yang menginginkan saya untuk maju jadi wali kota Kemudian Saya Kan kalau saya nih Mana yang manfaatnya lebih besar Dan lain-lain Ya bisa saya pertimbangkan lah Walaupun dalam hati saya Saya juga gak tahu Birokrasi kan seperti apa Saya gak dekat gitu ya Nah kemudian Saya tanya sama ibu Bu ada orang yang mau Dorong saya jadi wali kota nih Gimana bu? Ibu saya Ibu saya bilang Nah Politik sekarang itu Lagi gak baik Malah banyak fitnah Jadi Kalau kamu Maju walaupun Dengan niat Ingin menegakkan kebaikan gitu Tetapi Ini Kalau ibu lihat Bukan saatnya Ya Cobalah Ini aja dulu Lihat dulu Nanti Tapi terserah kamu Bagaimana nanti memutuskannya Saya hampir pikir Oh bener juga ya Saya ini kan orang dakwah Orang dakwah ketika masuk Waktu itu ke dalam sebuah Ruang gerak yang terbatas Kotak gitu kan Karena harus ada partai kan Tentu nanti partai Yang lain Tidak mau dengerin Yang kemudian Berafiliasi gitu ya Karena majelis taklim Pasti Ya akhirnya terpecah Dan lain-lain Nah itulah pertimbangan saya Kalau saya nanya Ibu setuju Kemudian ada partai yang meminang Ya pasti saya pertimbangkan Artinya kan kita lihat Kalau ternyata saya Pikir-pikir Wah bisa nih kayaknya nih Kita banyak manfaatnya nih Ayo kita mari Tapi kalau Ustadz ini masih beberapa tahun lagi Ya coba Karena kan Wali kota itu Tanggung jawabnya besar Kita kan Kalau lihat secara Kalau ginilah Buat saya tuh jadi wali kota Juga gak keren-keren amat gitu Iya Iya Jadi ya biasa aja lah Maksudnya Kalau jadi wali kota Artinya tujuan Ustadz Untuk mengangkat budaya Seni Ataupun berdapat Itu kan lebih mudah untuk dilakukan Tapi kan maksudnya Masih terbatas Dalam kota itu Kota ini aja Atau jangan-jangan malah Pengen jadi Di atas wali kota lagi Artinya maksud saya Ah wali kota begini Kalau gubernur masih lumayan Jawa Barat Masih ada Apalagi kalau misalnya Jadi yang lebih dari itu Maksudnya saya itu mendorong Bukan saya Tapi saya mendorong Teman Orang-orang yang paham Orang-orang yang bisa Terjaga integritasnya Untuk maju ke dalam politik Agar supaya apa Agar supaya mereka itu bisa Menentukan hal-hal yang baik Membuat hal yang baik Polak-balik Jakarta Bandung Saya Alhamdulillah Karena Kalau Keluarga Istri anak saya Kan di Bandung Jadi saya itu Bikin pesantren di Bandung Supaya Supaya Saya ada jadwal ke Bandung Karena kalau enggak Saya sempat kemarin Nanya Ustaz terakhir Soal Covid Covid ini Data Atau kemudian Update Kemarin Saya per 3 hari 4 hari kemarin Saya meeting Dengan kawan-kawan Researcher itu Omikron ini Sudah ada di Indonesia Sudah sampai Bahkan ke angka 800 700 800 Tapi kan ini Persentase terbanyaknya Bahkan sampai 400-500 itu Itu dari orang yang Baru balik dari luar negeri Oke Makanya kan Alhamdulillah Kita ini punya Karantina Lama ya Pak Belanda Di karantina itu Salah satunya untuk Menisolasi itu Virusnya Nah Tetapi yang di luar ini Ada beberapa Itu yang kemudian Sudah mulai Ada tersebar di masyarakat Nah makanya Kita mulai Apa namanya Lihat Okupansi dari rumah sakit Rumah sakit Di data kan Jakarta dulu nih Karena Jakarta kan Memang betul-betul Pintu masuknya Makanya kita dari Jakarta Kemarin melihat lagi Bagaimana Bagaimana tingkat Okupansi rumah sakit ICU dan lain-lain Nah kita kemudian Naikkan satu level Kemarin Naikkan satu level Untuk apa Untuk supaya Menyadarkan orang Supaya Ini itu Belum berakhir Pandemi Orang itu karena Eforia Kita berpikir Wah ini udah lewat lah Kita udah aman Insya Allah Belum ini Saya pikir Dengan maksudnya Anak SD Ke sekolah Tetap muka itu sudah Itu kan Alhamdulillah kemarin Setelah delta Yang mengerikan Delta itu kita sudah Melandai Yang tadinya kita Tinggi sekali Sampai oksigen aja kurang Tapi delta sudah Melandai Alhamdulillah Semua vaksin-vaksin ini Sudah berjalan juga Dengan rapi Walaupun belum 70% Tapi akhirnya sudah Melandai Nah dengan Melandai ini Kan kita ini Sudah sangat rindu Ada kajian Orang ke sekolah Kan masalah Anak-anak sekolah ini Aduh ya Allah Ya harap anak saya aja Sudah Kalau saya tanya Matematik Bingung sekali Anak saya Dutanya dulu Kenapa Memang Belajar buat ada Anak itu Gak bisa online Itu nanti Reunionnya pasti online juga Kalau yang Mahasiswaan S1 S2 S3 Online nya Gak ada masalah Mereka udah bertanggung jawab Mereka udah Tapi kalau buat anak SD SMP Ya Allah Yang namanya online ini Sulit sekali Buat mereka Jadi Harus sekolah Makanya kita paksakan Bagaimana supaya Tetap aman Prokes Tapi bisa sekolah Omikron ini Tidak kemudian Menyebar di Indonesia Karena Indonesia juga kan Kita ini Insya Allah Punya ketahanan yang lain Kan keunikannya Setiap virus itu Di setiap negara Berbeda Ya Mudah-mudahan kita doakan saja Semua pemirsa PGSV Supaya jangan ada lagi Tingkat yang meninggi Grafik yang meninggi Dari Covid ini Karena kalau enggak PGSV pusing juga Terima kasih banyak Sudah melanggar waktunya Sehat selalu Amin Buat teman-teman yang Pengen Dapat Tatap Muk Tatap muka ini Silahkan Motion di Sini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax